Halo Sobat Minko Balik lagi di MenCast episode 3 Gak nyawa lah sekarang udah masuk ke episode 3 MenCast Seperti biasa MenCast ini pasti dihubungi sama Minko dan juga Ega Hai Sobat Minko Disini kita akan ngebahas ya maksudnya tentang kesehatan ya Namanya juga MenCast Apa itu MenCast? Minko Edukasi dan Kesehatan Focus Yeay Gak di episode 3 ini kira-kira kita bahas apa? Hari ini sih aku pengen bahas yang seru-seru gitu kan Iya ya yang seru-seru biasa kita tuh temanya berat ya Berat-berat gitu Jadi kita pengen kasih acara yang fun Tapi juga tetap mengedukasi ya Sobat Minko Karena tema kali ini adalah tentang Mitos dan fakta MPASI Nah pastinya Sobat Minko dirumah suka denger nih Tentang mitos ataupun fakta yang udah beredar di luar sana terkait MPASI Ya kan? Apa-apa aja nih mitos dan faktanya kita bahas disini Dan aku akan bahas mitos ini dan aku langsung tanyakan langsung ke Ega Selaku ahli gizi ya Sobat Minko Jadi nanti dia tinggal jawab apakah itu mitos atau fakta terkait yang aku bacakan ini Yang pertama memberikan copy pada bayi agar bayi tidak kejam Bener atau tidak? Jawabannya mitos Mitos ya, itu kenapa tuh? Alasannya sampai saat ini nih Belum ada penelitian yang menyatakan bahwa bayi yang diberikan copy itu gak kejam gitu Ditambah lagi copy itu kan mengandung kafein Itu bisa bikin bayi itu insomnia, jadinya rewel Terus lain itu kafein pada copy itu juga bersifat teoretik Jadi dia itu membuat penyerapan zat gizi pada bayi yang harus diserap nih Ternyata malah harus dikeluarkan Kayak gitu Jadi juga banyak mitos ya Sobat Minko Apalagi kemarin juga beredar nih Tentang kasus anak kecil atau anak bayi yang diberikan copy sama ibunya Niga Bener banget ya, itu naib banget ya Tapi ini, kalau itu kan dia memberikan copy alasannya karena si kecil ini gangguin susu Dan di copy sasetan itu ada susunya gitu Tapi, usut punya usut Berita ini adalah berita Fox Alias ibunya cuma hinsir viral aja Makanya si anak dikasih copy Masih banget ya Masih banget ya Di saat kita udah di era digital gini Emang pasti orang tuh pengen ada intention gitu Apalagi kan mainnya sosmed gitu Tapi sebagai ibu ya Jangan sampai nih kita mengobankan si kecil untuk sesuatu hal yang Sepertinya itu kurang baik untuk diperlihatkan di hal yang umum ya Kayak prank-prank atau yang berkaitan dengan si kecil yang kemarin gitu Maksudnya dikasih copy biar ramai Takutnya nanti malah jadi contoh buat ibu yang lain gitu Benar Dan malah nanti menambah viral juga Jadi bikin si ibu ini pengen memberikan yang lain Terenaknya agar videonya lebih viral Tuh kan yang disakuskan juga gitu Ini itu sih kedua Aku bacain lagi Makanan MPHC tidak perlu menggunakan gula dan garam Karena bayi belum mengenal cita rasa Mitos atau fakta? Jawabannya Mitos Karena sebenarnya bayi itu Dia tuh sejak dalam kandungan itu udah mau ngerasa Dikasan-rasa-rasa dari apa yang ibunya konsumsi Tapi penggunaan gula dan garam pada saat emerasi Itu harus sesuai dengan anjulannya juga Jadi gak gula terlalu banyak nih Kak Oke Untuk gulanya sendiri itu kurang dari 10% kalau Untuk garamnya sendiri itu untuk anak usia 0-12 bulan Itu kurang dari 1 gram perharinya Nah kalau untuk anak 12 bulan atau 1 tahun sampai 3 tahun itu Kurang dari 2 gram perhari Oh gitu Jadi jawabannya adalah mitos ya Sobat Minko Kita boleh memberikan gula dan garam kepada si kecil Dengan sesuai anjuran yang diberikan untuk anak usia MPHC Gitu Sobat Minko Tuga kalau untuk garamnya itu hanya sekitar Untuk 6-9 bulan itu 1 gram perhari Oke Oke Nah untuk 9-12 bulan itu 2 gram perhari Hmm jadi itu Sobat Minko Boleh ya kita memberikan gula dan garam tapi dengan takaran yang sesuai Yang udah tadi Ega sebutkan Jadi jawabannya adalah DIMITOS 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 Untuk mata yang ketiga Aku mau bacain Jamu untuk bayi di bawah 6 bulan boleh atau enggak sih? Karena kemarin tuh ada yang viral juga Ada yang kecil yang diberikan jamu oleh keluarganya Keluarganya Keluarga dari si istri seperti kayaknya neneknya dan kalau masalah ya Memberikan jamu kepada si bayi ini karena lagi sakit Dan jawabannya adalah Apa benar jamu tuh dapat diberjadikan obat untuk bayi gitu ya kan? Apalagi bayi yang mungkin belum bisa makan gitu Ataupun yang emang baru kenal makanan bayi lah ya istri ini DIMITOS DIMITOS Atau apa? Ciumannya adalah Pasti semuanya udah benar-benar tahu sih Kalau itu MITOS DIMITOS Benar mungkin adanya kalau jamu Mungkin ya Mungkin nanti bisa dicari beberapa penelitian Jamu itu bisa berhasil buat orang dewasa Tapi Tidak untuk anak-anak Apalagi usianya tadi masih 54 hari ya Masih sangat kecil sekali gitu Jadi malah beresiko tinggi Anaknya tuh tersedap Dan makanannya itu masuk ke dalam sistem pernafasan Sama ya Kayak yang pengalami terjadi di bayi 54 hari ini Yaitu menjadi pengalami infeksi saluran pernafasan Aduh Itu sedih banget sih Jadi gak boleh ya Sobat Minko Memberikan jamu Yang dijadikan alasan sebagai obat Untuk anak yang lagi sakit Terutama bayi ya Karena emang bayi itu belum boleh mengkonsumsi Apapun apapun 24 hari Selain asih Dan pasti kalau misalkan bayi lagi sakit Mendingan langsung bawa aja ke dokter Tidak menurutkan asumsi B atau C atau D Kalau misalkan kita kurang yakin Kurang pasti gitu ya kan Tentang kebenaran dari mitos tersebut gitu Jadi langsung aja datangi dan konsumsi aja kepada dokter Cika anak sakit gitu Jadi mitos atau fakta yang keempat Aku baca ini Madu dapat meningkatkan bebe anak Mitos atau fakta? Jawabannya Untuk anak itu usia 1 tahun itu harusnya masih dilarang untuk mengkonsumsi mandi Karena madu itu nantinya malah bisa jadi toksikotunisme buat anak Maksudnya dimana? Ada stacun gitu Gitu Berarti kan anak umur 1 tahun terbawah itu tidak boleh diberikan madu Iya Padahal ya Orang-orang jaman dulu itu suka banget kasih Kayak ngolesin madu di bibir anaknya Oh bener Kayak gitu kan Biar mbak bantanya atau ikutin ibunya Biar anaknya itu nanti yang minum Nah itu sebenernya belum boleh ya Anak yang bawa 1 tahun itu mengkonsumsi madu Karena nanti bisa jadi racun sendiri Gitu Benerah sih ya Sobat Minko Jawabannya adalah mitos Selanjutnya Mitos atau fakta yang kelima Aku bacain Ikan dapat membantu meningkatkan kecerdasan anak Mitos atau fakta? Fakta 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 jambanya Kraltu Karena sebenernya nih Ada nih mitos itu saya beredar Kalo misalnya terlalu banyak mengkonsumsi ikan Nanti anaknya cacingan Sebenernya dalam penyajian Kalo kita mau kasih NFC ke anak Itu tuh yang penting syaratnya adalah ikan Atau daging-daging yang raskan itu adalah matang nih Oke Jadi gak ada cemaran dari virus atau bakteri dari si daging itu kalah mentah Terus Kenapa tadi aku bilang fakta Kalo ikan ini dapat mencerdaskan untuk anak Yang pastinya Yang pertama Ikan itu merupakan salah satu sumber protein hewani Oke Nah dia mengandung juga asam lemak esensial dan asam amino esensial yang gak bisa didapatkan dari dalam tubuh Oke Jadi harus dari makanan Selain itu protein hewani juga mengandung zat besi, zinc dan juga vitamin pastinya Jadi makanya dia itu bisa membantu mencerdaskan untuk anak Apalagi kayak beberapa ikan itu juga mengandung omega 3 dan omega 6 yang bagus tuh untuk mencerdaskan anak-anak Oke Selanjutnya ikan salmon ya Jadi gitu sobat mingko Jadi yaudah kita berikan aja nih anak kita ikan gitu kan Takut ikan-anak Gak usah takut mitos yang tadi disebutkan Ega Takut anak sasunya Nah itu mitos ya Faktanya adalah ikan dapat membantu meningkatkan kecerdasan otak anak Dan yang terakhir sebenernya aku bingung sih Ini antara mitos atau fakta yang benernya itu gimana ya Katanya tuh saat MPSC kita harus diberikan buah dulu atau kita berikan sayur dulu gitu sama anak kita Itu yang bener apa? Yang mana tuh? Buah atau sayur dulu yang harus kita berikan kepada anak Oke Kalau gak masalah buah atau sayur dulu itu sebenernya terserah ibunya Oh terserah ibunya guys Karena mau dikasih buah dulu, mau dikasih sayur dulu itu gak masalah Oke Karena namanya MPSC, anak si anak belajar untuk mengenal makanan Makanya kita tuh kasih seberaneka ragam itu mengenalkan makanan ke dia It's okay mau sayur dulu atau mau buah dulu Karena kan banyak yang bilang nih kalau sayur kalau dikasih buah dulu nanti makan sayurnya gak mau Soalnya gue rasanya lebih enak Nah itu sebenernya mitos itu Jadi mau kasih buah dulu, mau kasih sayur dulu itu bebas Karena si anak itu Biar dia tuh dalam masa MPSC dia mulai mengenal beraneka ragamakan Itu jawabannya sobat Minko Jadi ya terserah mau buah dulu atau sayur dulu tergambil ibunya tadi Dan itu dia ada berapa tadi? Sekitar enam ya Enam mitos atau fakta yang aku berikan kepada sobat Minko Tentang ya mitos-mitos yang berdebaran di luar sana Ataupun ya pantang-pantang yang berdebaran di luar sana Untuk lagi mengedukasi kita lagi nih agar tidak tersesat dari istilah mitos di zaman dahulu ya Karena kan sudah tidak relevan lagi ya kehidupan masa kini Apalagi juga mitos-mitos yang kalau misalkan masih dibawa ke masa kini Itu tidak relevan banyak dan tidak relevan Itu dia maksud saya pertanyaan semoga bermanfaat Engga ada pesan yang mau disampaikan? Yang pastinya terus belajar Terus belajar Karena waktu MPSC bukan anak aja yang belajar makan Betul Tapi ibunya juga terus belajar bagaimana sih menjanjikan MPSC yang baik Terus juga apalagi buat penampilan mitos ya Jangan sampai kita merasa kaprah gitu Karena apalagi sekarang juga banyak banget Ada top rom yang bisa bunda-bunda baca di mana pun Dan ini gampang banget ya aksesnya Jadi jangan terlalu kan ditulis Oke deh sampai kita lagi di main case episode selanjutnya Binko pamit dan Ega pamit Bye